Katanya sih, bekas derawat yang merah-merah itu lebih sulit dihilangin daripada bekas derawat yang miteng-miteng Sedih Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi ke channel youtube aku, Sinda Aptilya Alhamdulillah, aku bisa bikin video lagi Karena kan suatu hal yang panjang Aku jadi gak bikin video lagi karena aku lumayan sibuk So, sekarang di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup Untuk tutorial makeupnya itu Aku pengen bikin makeup tutorial yang glowing ala kekinian gitu Gak skin makeup tutorial Tapi pakai produk drugstore dan lokal Ini aku usahakan banget dengan sangat Jadi tanpa babibu-begul lagi Aku bahkan mulai bikin tutorialnya Sebelumnya, buat kalian yang baru Kalian bisa like video aku Terus bisa subscribe, bisa komen Komennya tuh bebas Yang penting kalian komennya tuh komen yang baik, komen yang suka Begitu loh Oke, jadi sekarang Kenapa sih aku tuh kek? Sekarang aku mau mulai aja Jadi, buat kalian nih yang punya gebetan Atau punya mantan Dijamin menyesal Mantan menyesal, putusin kalian dan gebetan akan langsung nembak Oke, jadi pertama-tama Kenapa sih gue nih? Aku mau pakai moisturizer gitu Ini tuh moisturizer dari Purba Seros Nah, jadi ini adalah moisturizer dari Purba Seros Diterbi murah sekali gitu ya Ini tuh lagi cuma Rp9.000 Lu bayangin Rp9.000 Itu bukan padang aja Cuma dapet nasi sama kuah gitu Ini dapet moisturizer Dan milik gue Menurut gue Ini tuh suan-suanek Jakarta ya Menurut aku Ini tuh moisturizernya Bagus, lumayan bagus Wanggut ya Aku udah pernah review moisturizer ini di Purba Seros One Brand Makeup Tutorial Jadi kalian bisa nonton Aku tarah linknya di description box Oke, selanjutnya aku mau pakai foundation Ini tuh foundationnya dari LA Girl Ini udah lama banget aku punya Dan ini tuh Menurut aku warnanya cocok banget di kulit aku Dia finishnya itu sated Jadi tinggal di blend, blend, blend Ini aku akan membuat muka aku seperti tahu bulat Jadi diratakan Begitu saja Oke, masih ada guys Bekas-bekasnya Sekarang akan kita tutup ya Akan kita hilangkan dengan concealer Ini tuh concealer dari Maybelline Ya, seperti kalian tahu Ini kayak concealer sejuta umat Karena ya, bagus sih Oke, aku pakai yang nomor 20 cent Nanti bakal aku taruh di description box Ini buat Biar hidungnya tuh agak tertolong gitu ya Ini ditutup aja Sampai biar rata Oke, jadi aku mau pakai alis dari Makeover Terus aku mau ambil bahasnya dari Benefit ini Karena itu pas lah Bahasnya aku enggak tahu dimana Jadi aku mau pakai warna yang cakep ini Ini tuh buat kayak mengisi kekosongan di hati Di alis maksudnya Kayak bukan hati aja yang diisi Tapi alis juga harus diisi Oke, alis sudah rapi Sekarang aku mau pakai ini Di mata aku Aku akan mendekat ke kalian Jadi kayak mau bikin Halo, alis kalau lagi itu deh Ini yang Ini pokoknya apa sih Rose gold Susah Gini doang Terus aku mau pakai shadow di bawah mata Karena hidup itu harus balance Harus balance Antara Atas dan bawah Jadi aku pakai Yang Toffee ini Buat di bawah mata Sekarang tinggal pakai mascara Dan Bulu mata kalau aku bisa Aku bakal balik lagi Oke, aku udah balik Tadi Cuma nambahin mascara Sama ngerapihin Eyeshadow aja Terus aku mau pakai Glitter gitu Dari Vocalure Ini yang nomor 5 Yang Party Oke, aku tambahin di atas sini Biar dia lebih pop up Bedaknya aku pakai Bedak padat Jadi aku mau aplikasi ini Pakai brush aja Ini belak padat gitu Dari NYX Di bawah kan ya Jadi aku up up aja Di sini Jadi dia tuh Ini tuh tekniknya Ini nggak pakai brush Aku nggak pakai sponge Karena kalau pakai Karena kalau pakai sponge Itu nanti Jadi katanya Dempul gitu Oke Biar gemes-gemes dikit Aku mau pakai blush on Kebalik Balik saudara-saudara Ini blush on-nya Dari Maybelline Seperti yang kalian tahu Ini udah Sudah kandas Terus dihidung Kenapa dihidung? Karena pengen aja Nggak deh Dihidung biar kayak Kesannya Limut gitu loh Selanjutnya Ini adalah kunci Dari Makeup ini Aku pakai highlighter Dari Becca Oke, maafkan Sebenarnya Untuk highlighter Lookout Aku Belum nemu Yang sebagus ini Kalau yang drugstore Mungkin kalian bisa pakai Wet and wild Itu bagus juga Cuman aku nggak punya Jadi aku pakai yang ada Atau kalau misalnya kalian Nggak mau moda lagi Itu kalian bisa pakai Eyeshadownya Wardah Yang klasik itu Dan aku tuh tadi mau nyari Itu Cuman Dia nggak tahu Terus Di dagu Sampai Gebetan kalian Terus hilang Lihatnya Nah Tapi kan Kalau misalnya Kalian tempel semuka Kayak susahnya Ih Kayak lampu Laman ya Gitu Nggak natural Tapi nanti Di akhir Misalnya kan natural Gitu guys Aku akan kasih tahu Ke kalian Selanjutnya Aku pakai Terakhir itu Di buat Bibirnya Aku pakai Tiga produk Dari Luxe Crime Ini Jadi ini ada yang Punyanya Rachel Goddard Ada yang Safahari Sama Si Titan Tira Si Titan Tira Jadi aku pakai Tiga-tiganya Sekaligus Ini Safaharis ini Dia Kebetulan Mereka Dipret Banget Jadi ini bisa Dikombinasikan Tiga-tiganya Selanjutnya Selanjutnya Aku mau pakai Polnya Titan Tira Si Titan Tira Ini Dia yang Under the influence Dia ini Warnanya Lebih Glossy Gitu Yang lain Abis Ini Dari Cover FX Jadi Aku Semprotin Aja Ke Muka Tiga-tiganya Oke Sekian Makeup Dari Aku Hasilnya Kayak Gini Looknya Dia Mengelowin Gitu Yang Harus Kalian Hati-hati Itu Kan Sela Makeup Dia Kayak Gini Itu Jangan Panas Panasan Terus Kalau Bisa Ngedate Di Tempat Yang Dingin Kalau Bisa Malem Jangan Sampai Kalian Ngedate Siang Terus Kayak Gini Karena Bakalan Kayaknya Mau Eleh Gitu Nah Semoga Kalian Suka Sama Hasil Makeup Kayak Gini Ini Sebenernya Matanya Lebih Bagus Lebih E-catching Kalau Paket Somp Flet Semoga Kalian Suka Sama Hasil Makeup Aku Kalau Bisa Suka Kalian Bisa Like Terus Bisa Comment Aku Bikin Video Apalagi Bisa Subscribe Juga Once Again Thank you So Much For Watching Bye